Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kami bagikan ceramah akamah bersama usat rajin ber-sodaqah Imam Abu Hanifah itu termasuk orang yang bersodaqah nggak usah jauh-jauh Bu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masya Allah itu kalau sedang mengajar juga demikian rajin bersodaq Nabi itu itu bisa ribuan kali omrah tapi dalam hidupnya hanya sekitar tiga sampai empat kali saja ya bisa berkali-kali haji tapi tidak semua setiap musim haji datang apa yang beliau lakukan ternyata diantaranya mengajar para duta-duta mahasiswa yang datang dari luar Abu Hurairah Salman Al-Farisi sahabat yang lain tinggal siapa yang ngasuh yang biayai Nabi di mana di sisi Masjid Nabawi ada supah namanya kalau ibu dekat Raudah sekarang wilayah Raudah dengan yang masjid awal itu karpetnya hijau di kalau ibu nanti Umrah di bulan-bulan ini atau ke depan nanti kalau ibu ingin ke Raudah itu sekarang Raudah karpetnya hijau dan sekitarannya pun sekitarannya sama karpetnya hijau itu yang karpet hijau itu itu wilayah asli masjid pada waktu dulu aslinya segitu Masjid Nabawi sekarang itu Madinah tempo dulu Madinah cuman segitu luas ya ya di luar itu bukan Madinah Nah asli masjidnya itu yang karpet hijau nah di sebelah arah dekat ke arah makam Nabi di kalau makam Nabi dekat ke arah baki sisi dekat situ ada yang disebut supah namanya supah ahlus supah di supah itu ada para sahabat yang khusus untuk belajar ilmu saja kepada Nabi Abu Hurairah Alhamdulillah ta'ala anhu ya ada Salman Al-Farisi termasuk Ali bin Abi Talib Ibnu Abbas Ibnu Umar belajar aja itu yang biayai Nabi yang enggak ada bekal Nabi kasih makanan ya kasih kemudahan dan sebagai Nabi itu dan Masya Allah ilmunya berkah di setidak makanya saya diajari oleh guru kami itu setidaknya kalau belum bisa memberikan sesuatu kepada murid kamu saya datang pada guru saya bertanya saya berikan saya nasihat Adinda ya Bunai ya anakku siang kau melajar malam kau dekati pada yang memiliki pengetahuan maka mintalah kepada Allah agar ilmu yang kau ajarkan itu meresap ke dalam jiwa-jiwa setiap murid yang belajar yang kedua kau doakan mereka dalam setiap malam kau mengajar itu saya praktekkan pagi siang saya mengajar malam bangun kita bayangkan lagi ngajar dimana kita minta sama Allah ya Allah sayangi setiap orang-orang yang belajar ya Allah berkah ilmunya ya Allah lapangkan kehidupan mereka ya Allah mudahkan mereka ya Allah pertemukan kami di surga ya Allah himpun dengan keluarga ya Allah jauhkan mereka dari maksiat minta gitu itu dampaknya besar tinggi dampaknya ada guru-guru yang lebih hebat lagi Imam Abu Hanifah itu sampai sodakoh ke muridnya dan sebagainya itu berkah kemudian nah sekarang dibalik ibu juga sama ada murid-murid yang ketika dia kemudian belajar itu banyak di antara mereka yang mempraktekkan sodakoh ada Syekh Nawawi Al-Bantani bu Syekh Nawawi itu mereka beliau ini setiap akan belajar itu bersodakoh di atas namakan gurunya dengan niat tidak ingin mengetahui air gurunya di Imam Nawawi kalau mau datang kepada Syekh untuk telaki itu sodakoh dulu begitu sodakoh dia niatkan kepada fakir miskin pada orang lain dia niatkan begitu diniakan ya Allah saya niatkan sodakoh ini dengan niat ini saya tidak ingin mengetahui air gurusnya sedikit makanya berkah sampai sekarang termasuk diantara Imam besar Syekh Nawawi Al-Bantani diantara guru yang tidak pernah mengetahui air guru-gurunya makanya yang didapatkan ilmu aja ilmu 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 masya Allah ya ibu silahkan ya misalnya kan ibu ada kewajiban zakat keluarkan kalau itu wajib ada infak infak itu ibu niatkan atas keinginan yang ibu dapatkan kalau pahala jelas ibu ikhlas pahala dapat tapi sertakan disitu keinginannya mau apa ya bisa ibu sedekah nih saya pengen bantu untuk yang di pekan baru pengen bantu untuk yang diriau ya Allah jadikan dengan sedekah ini yang diriau ya Allah mendapatkan kemudahan dan dengan kemudahan itu jadikan keluarga ku mendapatkan rahmat darimu jadikan kemudahan itu sebagai kemudahan ilmu bagi anak cucuku boleh itu dalilnya banyak dalilnya banyak jelas ya makanya banyak orang bersedekah sedekah oleh Nabi kemudian diluruskan diantaranya lurus untuk mengarahkan keinginannya ya Rasulullah bolehkah aku bersedekah untuk ibuku yang telah wapat boleh dia bersedekah diniatkan untuk ibunya yang wapat pahalanya mengalir ada jelas ya baik maka ibu sekalian dan sedekah terbaik tidak harus dengan menggunakan materi sedekah itu setiap amal soleh yang bisa dikerjakan berdoa saya doakan ibu-ibu pun doakan saya murid doakan guru-guru doakan murid itu serakah yang paling bagus malam-malam tanpa harus tahu ibu nggak usah SMS saya usah saya doakan nanti ya nggak usah aku doain aja ya Allah ampuni dosa adik hidayat ya Allah ya Allah ampuni dosanya ampuni dosa keluarga itu aja saya nggak minta apapun itu aja nanti Insyaallah keberkahan Allah turunkan langsung Allah yang berikan mungkin tidak harus dari saya mungkin dari guru-guru yang lain jelas kemudian tadi ceramah agama mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaatnya dan mengamalkannya Amin Ya Rabbi Amin Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh